Pedang kunang-kunang jelit tujuh. Memang sebenarnya bukan seru gadis jelita itu, ku tahu siluman tua itu hendak mencelakai dirimu. Aku merasa kalah sakti dengannya tetapi ku dengar dia takut setengah mati kepada kaisar dan empat permaisuri. Maka ku coba untuk menggertaknya dengan nama itu dan ternyata berhasil. Nona, tindakanmu tadi sungguh berbahaya. Kelak tentu akan ku balas budimu, kata Gaklui. Gadis itu hanya mendengus dengan pipi kemerahduaan, ah, aku tak berani mengharap balas. Tetapi aku mempunyai sebuah permintaan entah. Engkau dapat meluluskan atau tidak asal aku mampu melakukan saja. Maukah engkau membuka kedok mukanya yang aneh itu barak sebentar saja? Maaf, hal itu di luar kemampuanku. Gadis itu mengeliarkan mati beberapa jenak lalu tersenyum, tak percaya. Dengan mudah sekali engkau dapat melakukannya, mengapa tak mau? Nona, aku telah bersumpah. Sebelum tiba waktunya, aku takkan melanggar sumpah itu-itu. Apakah engkau tak pernah membukanya? Apakah tak pernah orang melihat mukamu? Jargankan orang lain, sedang aku sendiri pun tak tahu bagaimana tampang mukaku ini. Si gadis tersenyum, hektometer, tak apalah. Sekalipun wajahmu merupakan sebuah teka teki, tetapi berguna juga untuk sementara orang. Maksudmu. Kembali pipi darah itu bersemu merah, tampil selangkah dan berkata, misalnya, siapa yang sungguh dua suka kepadamu, ia tentu tak perlu khawatir apa dua lagi karena orang lain tak pernah melihatmu. Dari pancaran metu darah itu, gak klui seperti melihat bayangan kedua Nona Hai Kiam Gin dan gadis ular Li Siu Mei. Kedua Nona itu pun pernah memandangnya dengan pancaran metu begitu. Pada lain saat, ia pun seperti melihat bayangan wajah bibi gurunya yang menyeramkan. Pikiran gak klui melayang ke masa yang lalu. Adalah demi ayahnya pedang dewa Gak Yang Beng maka bibi gurunya telah merusak wajahnya sendiri. Dan karena khawatir musuh akan mengenali dirinya, gak klui, maka ayah angkatnya telah memakaikan kedok muka. Tetapi sekalipun begitu, orang tetap memperhatikannya. Tiba dua darah itu berputar tubuh dan berkata seorang diri, aku harus pulang. Silahkan engkau beristirahat sendiri sampai jumpa. Tunggu dulu, gak lui berseru kaget. Masih ada urusan apa lagi? Harap Nona memberitahukan nama Nona agar kelak aku dapat mengaturkan terima kasih. Namaku The Hong Lian. Hai, engkau orang Shida. Apakah engkau masih keluarga dengan pukulan sakti detai? Dia ayahku, masakan engkau tak kenal? Walaupun tak kenal, tetapi aku justru hendak menemuinya. Sukar. Mengapa Sukar? Dia berwatak terus terang dan sikapnya angkuh, mudah menyingkung perasaan orang lain. Aku cukup sabar. Dan yang mencarinya kebanyakan ada dua macam orang. Pertama, karena ilmu silat kalau tidak hendak. Belajar tentu akan minta bantuannya. Ayah tak mau menemuinya. Tetapi aku tak membawa maksud begitu. Kalau tak karena ilmu silat tentu karena hendak membuatkan pedang. Apakah The Ciampo tak mau mausih mau tetapi? Katakan terus terang sajalah, tak usah. Disembunyikan. Beliau menghendaki bayaran yang tinggi dan suruh pemesan itu membantu pekerjaan yang sangat menyiksa. Apakah hanya itu saja? Ya, eh, tidak, tidak. Masih ada beberapa syarat lagi, tiba dua nona itu berhenti. Syarat apalagi tanya gak klui gopoh. Harus ada yang seorang sahabatnya memperkenalkan. Itu mudah, gak klui tertawa gembira. Sungguh sidara menegas. Kalau menghendaki pembayaran tinggi, aku membawa permata. Mau menyiksa, aku cukup tahan. Minta seorang sahabat yang memperkenalkan aku pun punya, karena kedatanganku kemari ini adalah Bokyamsu yang menunjukkan. Kiranya semua syarat telah terpenuhi, harap nona suka bawa aku menghadap ayah nona. Dahi The Hang Lian mengerut lalu jungkatkan alis dan berkata pelahan, cukup baik tetapi masih kurang sebuah. Apakah engkau sedia? Apa? Surat yang ditulis sendiri oleh Bokyamsu ini. Hektometer, rupanya engkau tak punya, kalau ditanya ayah dan engkau tak mampu mengunjukkan, dia tentu marah dan menolak. Celakal. The Hang Lian kicupkan ekor mata, bisiknya, jangan gugup. Aku punya daya, tetapi entah engkau setuju atau tidak. Asal sesuai, tentu setuju. Beliau hanya mempunyai seorang anak perempuan aku ini. Asal kita mengangkat saudara, beliau tentu meluluskan. Melihat kewajaran sidara dan kesungguhannya hendak membantu, Gak Lian dapat menyetujui. Demikianlah kedua muda mudi itu segera melakukan upacara mengangkat saudara. Karena Gak Lian lebih tua tiga bulan, dia dipanggil engkau. Dengan riang gembira, Hang Lian segera mengajak Gak Lian naik ke atas puncak Pekuansan. Puncak tertutup awan putih dalam selubung awan itu terdapat sebuah pondok yang setengahnya seperti guha setengahnya mirip rumah. Tetapi sama sekali tak ada alat dua untuk membuat pedang. Melintasi gumpalan awan itu, Hang Lian suruh Gak Lian menunggu di luar pondok, Engkau Lui, tunggulah di luar sini. Biarlah aku yang bicara dengan ayah dulu. Nanti baru ku panggilmu. Gak Lui mengangguk. Dan Hang Lian pun segera menyelingap masuk. Tetapi sampai sepeminum teh lamanya, belum juga darah itu keluar dan pondok pun sunyi senyap saja. Gak Lui tetap menunggu. Tetapi karena terlalu lama akhirnya ia tak sabar lagi. Tetapi tepat pada saat itu juga terdengar suara Hang Lian menguak keras. Gak Lui terkejut dan cepat menerobos masuk. Tetapi baru tiba di ambang pintu mendadak ia disambut serangkum angin yang dasyat. Dalam gugup, ia tamparkan tangan kiri untuk menyedot. Tetapi baru tangan kirinya diangkat, orang pun sudah lepaskan beberapa kali pukulan bertubi dua. Karena luka dalamnya belum sembuh sama sekali, tubuh Gak Lui terputar dua dan terlempar ke belakang sampai dua tombak jauhnya. Menyusul sesosok tubuh yang tinggi perkasa segera melesat keluar. Seorang lelaki bermuka berwok sambil memukul talang kabut sambil berkawak dua, budak busuk, enyah, enyah. Enyah tanda seru. Gak Lui cepat dapat mengenali orang itu sebagai pukulan sakti detai. Segera ia gunakan gerak langkah awan berarak seribuli untuk berputar-putar menghindari seraya berseru tergopoh dua. The Ciampua harap jangan marah. Aku datang menghadap dengan maksud baik. Kentut, kalau engkau bermaksud baik masakan engkau memikat puteriku. Gak Lui gelagapan malu. Lalu marahlah ia. Baru ia berseru sepatah memanggil Ciampua, tiba-tiba ia melihat Hang Lian muncul di luar pintu. Metu gadis itu berlinang-linang dan memberi isyarat kicupan meta kepadanya. Terpaksa Gak Lui tekan kemarahannya, sahutnya, sedikitpun aku tak mengandung maksud begitu. Huh, masakan akal bulus yang engkau mainkan itu aku tak tahu. Jika tak mempunyai maksud buruk mengapa tanpa sebab engkau mengangkat saudara dengan anakku? Hal itu, puteri lo Ciampu yang, karena marah hampir saja Gak Lui membuka rencana Hang Lian. Tetapi sesungguhnya gadis itu bermaksud hendak membantunya. Sudah tentu ia tak mau mencelakainya dan lebih baik ia yang bertanggung jawab sendiri. Harap Ciampu jangan marah. Hendakku jelaskan, buru dua ia beralih kata. Tetapi detai tak mau menghiraukan. Sekali kepalkan tangan ia terus menghantam bum, 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 ia lepaskan hantaman dari jarak jauh. Tinju berhamburan dan angin pun bergulung-gulung melanda Gak Lui sehingga memaksa pemuda itu mundur beberapa langkah. Jika Ciampu terus menyerang, maaf, aku terpaksa berlaku kurang adat serunya memberi peringatan. Tetapi detai tak menggulberis, hektometer, kalau berani, balaslah. Saat itu Gak Lui terus menghindar mundur. Tetapi akhirnya ia tak dapat mundur lagi karena sudah tiba di ujung karang. Selangkah lagi ia tentu kecemplung ke bawah karang yang dalamnya tak kurang dari 3-400 tombak. Di bawah karang itu terbentang sebuah jurang yang berisi air. Luasnya beberapa bahu. Airnya berkilauan ke hitam-hitaman. Walaupun dari atas, karang yang begitu tinggi, namun terasa juga hawa dingin yang menguap dari air itu. Sejak kecil Gak Lui tak pernah main di air. Ia terpaksa harus waspada jangan sampai terjatuh ke dalam telaga kecil itu. Tetapi saat itu ia diserang dari 3 jurusan oleh pukulan sakti detai. Kalau tadi ia cepat gunakan ilmu meringankan tubuh, ia masih dapat melayang melampaui kepala lawan. Tetapi saat itu ia sudah terdesak di tepi karang. Ia tak berani gegabah mengambil resiko untuk loncat melayang ke udara. Diam dua ia menghela nafas dan tenangkan pikirannya untuk bertahan diri. Tangan kirinya diputar melingkar di udara. Tangan kanan pelahan disongsongkan ke arah orang. Seketika itu detai terkejut. Pukulannya dilepaskan bertulubi itu tiba-dua seperti disedot oleh suatu tenaga aneh yang memancar dari gerakan Gak Lui. Pukulannya yang bertenaga dasyat itu, setiap kali membentur Gak Lui tentu seperti terbenan dalam laut dan lenyap. Selain itu, tangan kanan Gak Lui itu pun menghamburkan tenaga dasyat sehingga memaksanya mundur selangkah. Melihat pemuda itu benar dua balas menyerang tiba-dua timbulah ke lapangan hati detai. Kecuali, tidak marah, orang itu adalah puas. Ia anggap Kerega Lui menghindar lalu balas menyerang itu, mencocoki seleranya. Tiba-dua ia menggembur keras, begitulah, baru sesuai. Tetapi selain ilmu pukulan tadi, apakah hengkau masih punya simpanan yang lain? Tanda petik. Jika Ciam Pua masih punya ilmu yang lebih lihai, silahkan gunakan saja. Ilmu gerakan tanganku ini masih dapat menghadapinya sahut Gak Lui. Sombong benar engkau, budak. Coba akan kulihat sampai berapa lama engkau mampu bertahan teriak pukulan sakti detai seraya lancarkan serangan yang lebih dasyat. Kedua tinjunya menyerang sederas hujan mencurah. Perbawannya mengejutkan sekali. Tetapi Gak Lui tetap tenang. Kakinya laksana tertanam di karang. Dan kedua tangannya pun bergerak-gerak menggunakan tenaga sakti Alkojo Dunia untuk meminjam tenaga lawan mengembalikan serangannya. Pertempuran makin berlangsung seru. Berulang-ulang terdengar letupan keras dari benturan tenaga pukulan. Kedua pihak saling ngotot berbaku bantam. Tak seorang pun yang mau mengalah mundur. Cepat sekali seratus jurus telah berlangsung. Yang paling sibuk adalah gadis Hang Lian lah cemas kalau wayahnya sampai menderita luka. Tetapi ia pun gelisah kalau Gak Lui sampai celaka. Namun ia tak dapat berbuat apa dua, karena kepandaiannya amat terbatas dan tak mampu untuk melesai mereka. Hang Lian menarik-narik bajunya sendiri, menggosok-gosok tangan. Dia bingung setengah mati. Keringatnya bercucuran menganak sungai. Baiknya ia tak mengecewakan diri sebagai peteri dari seorang tokoh silat yang sakti. Walaupun bingung tak keruan tetapi ia tak mau menjerit-jerit dan mengganggu perhatian mereka. Ia melihat wajah ayahnya merah membara. Ubun dua kepalan fa menguap asap. Suatu pertanda bahwa tenaga dalamnya sudah hampir habis tetapi tetap tak mau mengaku kalah. Tetap melancarkan serangan dasyat dan mati-matian. Kemudian memandang ke arah Gak Lui, dilihatnya pemuda itu tetap bersemangat. Walaupun menderita luka akibat pertempurannya dengan pekut mokun, tetapi ternyata dia tetap gagah. Pukulannya tampak seperti orang yang tak menderita luka. Cepat sekali pertempuran itu sudah berlangsung sampai 500 jurus. Pukulan sakti detai pun sudah mengulang setiap jurus. Pukulannya sampai tiga kali dari cepat, gerakannya pun makin lambat. Dari lambat akhirnya terhuyung-huyung. Sepasang tinjunya yang terkenal keras seperti besi, saat itu sudah lemah lunglai. Karena keliwat memaksa diri, napas jago tua itu memburu keras dan bluk, akhirnya ia jatuh ngedumpruk di tanah. Dalam pertempuran itu Gak Lui malah mendapat keuntunganlah gunakan ilmu menyalurkan tenaga murni untuk menyembuhkan luka-lukanya, sembari menghadapi serangan lawan. Begitu melihat detai jatuh, cepat ia loncat ke hadapannya dan terus mengurut tubuhnya. Hang Lian pun tergopoh menghampiri, Yah, apakah engkau letih dengan napas terengah dua, detai berseru, letih apa? Ngaco. Tanda petik. Yah, sudah kukatakan bahwa ilmu kepandainya tinggi. Bahkan perkut mokun pun dapat dipukulnya terbirit-birit, tetapi engkau tetap tak percaya. Bukankah soal angkat saudara itu harus diakui? Hektometer detai mendengus. Tetapi muutnya menyeringai tawa gembira. Kira dua sepeminum teh lamanya, keringatnya pun sudah berhenti. Lalu ia mendorong Gak Lui dan terus bangkit. Kuatir orang tua itu akan menyerangnya lagi, buru dua Gak Lui menyurut mundur tiga langkah dan bersiap. Tetapi gerakan tangan detai itu hanya untuk melemaskan durat duanya yang kaku, serunya, uh, kaku, sungguh kaku karena sudah lama tak pernah dibuat gerak. Kali ini puas benar dua. Hang Lian menghampiri ayahnya, eh, ayah. Hanya memikirkan berkelahi tetapi aku yang jadi anak. Perempuannya takut setengah mati. Ha, 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 tidak jadi apa, detai tertawa gelak-gelak. Kemudian memandang Gak Lui ia berseru memuji, sungguh tak nyana, engkau ternyata memiliki kepandayan yang hebat. Ah, ciampu keliwat memuji. Sudahlah, tak usah sungkan. Kalau mau bicara. Mari kita masuk lekata detai terus memimpin tangan puterinya dan menyambar tangan Gak Lui untuk diajak masuk ke dalam pondok. Sinona tertawa, engkau lui, perangai ayah memang begitulah. Kalau marah seperti angin perahara, tetapi setelah itu pun terus reda. Harap engkau jangan terkejut. Terhadap sifat detai yang terus terang, Gak Lui merasa sukala membiarkan dirinya ditarik masuk. Ternyata dalam pondok itu penuh bergantungan pedang pusaka. Ada yang panjang, ada yang hanya beberapa dim panjangnya. Jumlahnya tak kurang dari beberapa ratus batang. Sedang bentuknya pun terdiri dari beraneka macam, yang aneh dua. Sekalipun sejak kecil Gak Lui sudah belajar ilmu pedang dan pengalamannya tentang perang pun cukup banyak, tetapi ketika melihat koleksi pedang yang sedemikian banyak dan beraneka ragam, diam dua ia terkejut dan kagum. Melihat pemuda itu, tertawalah detai, engkau tentu tertarik dengan kumpulan pedang pusaka itu, bukan? Tanda petik. Gak Lui menghela nafas, setiap orang tentu suka akan barang pusaka. Sungguh, tak kira kalau ciampul. Menyimpan sekian banyak pedang pusakal. Ha, ha, apa gunanya pedang sekian banyak itu? Kebanyakan hanya barang palsu. Oh Gak Lui mendesah kaget. Kembali ia memandang koleksi pedang itu dengan seksama. Setiap batang pedang memancarkan sinar kemilau. Bentuknya kuno. Tak ada yang asli? Apakah semua itu palsu serunya heran? Detai memandang ke arah kedua batang, pedangnya. Dengan membawa pedang pusaka, pedang pelangi dari partai Butong Pei tentulah pedang itu mempunyai ciri dua yang istimewa. Maka dengan dasar apa engkau tak percaya keteranganku tadi? Sambil menuding ke arah sebatang pedang aneh yang tergantung pada dinding, Gak Lui Kerkata. Misalnya pedang yang panjangnya dua meter itu. Tentulah pedang milik Baginda Chin Si Ong. Dan pedang pendek itu tentulah milik Baginda Chin Ong. Kemudian pedang yang panjangnya dua dim itu tentulah pedang pusaka milik Copi. Kemudian yang lain dua seperti pedang Ken Chiang, Bok Xia dan Ki Kuat, merupakan pedang pusaka yang termasyur. Sekalipun tidak semuanya tulen, tetapipun tidak semuanya palsu diam dua den. Tai kagum atas pendapat anak muda itu. Sebelumnya sampai berkata, Hang Lian sudah melengking tertawa. Engkau Lui, kumpulan pedang itu bukan pedang kuno melainkan buatan ayah sendiri menurut pengetahuan dan pengalamannya. Gak Lui tertegun, lalu tertawa nyaring, karena The Ciampo mempunyai kepandayan yang sedemikian hebat. Keinginanku pasti terlaksana. Detai memukul lututnya sendiri dan dengan matu berkilat-kilat bertanya, Katanya Engkau hendak minta aku membuatkan pedang. Apakah Engkau hendak merobah pedang pelangi itu Gak Lui mengiakan? Tetapi aku mempunyai beberapa syarat. Dalam hal itu aku memang sudah bersedia dan dapat memenuhi semua. Oh, Engkau sudah tahu syarat dua yang ku kehendaki itu? Tanya Detai. Aku bersedia menyerahkan seluruh benda berharga sebagai balas jasa lo Ciampo. Begitu pula, apapun pesan Ciampo, tentu akan kulaksanakan kata Gak Lui Seraya mengeluarkan batu permata dan diletakkan di hadapan cuan rumah. Permata berlian hasil keluaran lembah mati itu merupakan permata yang jarang terdapat di dunia. Harganya tak ternilai. Cahaya tajam yang memancar dari berlian itu menyilaukan matun Detai, terutama sebutir berlian pemberian siu mei. Sinarnya hebat sekali. Sehingga Hang Lian tak mau melepaskannya. Tetapi di luar dugaan, Detai mengembalikan tumpukan berlian itu kepada Gak Lui. Serunya dengan wajah serius, aku tak suka menerima benda dua ini. Apakah masih kurang? Aku bukan seorang matu duwitan. Jangan salah faham. Kutahu hal itu memang menjadi peraturan dari lo Ciampo. Sudah seharusnya. Aturan apa, itu hanya siasatku untuk merintangi orang dua iseng yang hendak mengganggu aku. Dengan peraturan itu belasan tahun, tak ada-ada orang yang datang lagi. Tanda petik. Lalu, tentulah Ciampo mempunyai lain dua pesanan benar, memang aku mempunyai lain syarat. Sesungguhnya hal itu pun hanya merupakan beberapa. Pertanyaan saja. Asal tahu tentu ku katakan. Asal yang, ku katakan tentu, benar dua sesungguhnya. Tanda petik. Pertama, pedang itu sebenarnya pusaka Butong Pei. Mengapa dapat jatuh ke tanganmu? Gaklui setelah menuturkan riwayat pedang itu sampai jatuh ke tangannya. Detai mendengarkan dengan penuh perhatian lalu bertanya penuh geirah. Kiranya Ceng Kito Tiang dari Butong Pei, itu mempunyai hubungan dengan engkau. Lalu apakah nama perguruanmu? Ini aku benar dua sukar mengatakan. Hang Lian kerutkan alis. Ia kuatirah ehnya kurang senang mendengar jawaban Gaklui. Tetapi Gaklui sudah terlanjur memberi jawaban begitu maka ia pun melanjutkan lagi. Asal usul diriku sama dengan kedok muka yang ku kenakan ini. Apabila belum tiba saatnya, tak dapat ku terangkan. Harap Ciam Pua, suka maafkan. Di luar dugaan, Detai tidak marah, malah menganggukan kepala, tak perlu melihat mukamu. Cukup kulihat sinar metu dan gigimu yang putih itu. Tentang asal usulmu, berikanlah pedang yang lain itu kepadaku. Yah, tiba dua Hang Lian melengking, pedangnya yang itu pun kutung juga. Harap payah bantu membuatkannya. Gaklui menyerahkan pedang itu dan Detai pun lalu meletakkan kedua pedang kutung itu di atas meja. Setelah memeriksa beberapa saat, ia berseru memuji. Sekalipun bukan jenis pusaka, tetapi pedang ini termasuk pedang yang luar biasa tajamnya. Pemiliknya dahulu, jaitu seorang pendekar pedang yang kemudian ia mencetik batang pedang dengan jarinya lalu berpaling memberi pesan kepada Hang Lian. Ambilkan alat duaku, pedang ini hendakku bongkar. Hang Lian segera membawakan alat ayahnya. Tak berapa lama, tangkai pedang pun sudah dibongkar. Tiba dua pukulan Sakti Detai berteriak kaget, pedang aneh jikite. Ah, kiranya engkau keturunan dari empat pedang. Busan. Bagaimana Chia Opue tahu Gaklui pun memekik tegang. Karena dapat membuat pedang, sudah tentu aku dapat mengetahui perabot dan tanda dua pada pedang. Karena setiap pemilik pedang, tentu meninggalkan tanda pengenal daripada pedangnya. Kalau tidak dibatang pedang tentu dalam tangkai pedang. Kini tersadarlah Gaklui. Ia segera memandang ke arah tangkai pedang yang sudah dibongkar itu. Ah, memang benar. Di atas tangkai itu terdapat ukiran. Beberapa huruf yang kecil sekali yang berbunyi nama ayahnya. Seketika bercucuranlah air matanya. Ah, rupanya engkau memang mempunyai kesukaran dalam hati. Baiklah, aku tak mau bertanya lagi. Bahkan apa yang kulihat saat ini, takkan kukatakan kepada siapapun juga. Dan pedang ini, akanku sambung selesai dalam tiga hari Gaklui mengaturkan terima. Kasih lalu bertanya, entah berapa lamakah waktu yang diperperlukan untuk membuat pedang pelangi itu? Dan apakah masih ada syarat lagi? Waktunya kira dua setengah bulan. Dan syaratnya pun sederhana. Tetapi panjang kalau diterangkan. Tanda petik. Gaklui minta supaya tuan rumah mengatakan. Pedang pelangi ini hanya tinggal separoh. Jika menghendaki dibuat yang utuh, tentu harus memerlukan bahan baja yang murni. Kalau tidak, kecuali takkan menjadi pedang pusaka, pun malah akan merusakannya. Maka soal pertama, yalah mengenai bahan. Gaklui tergetar hatinya, serunya tegang, ku dengar hantiat, besi dingin, dan biantiat, besi keluaran burmat, merupakan bahan yang paling bagus untuk pembuatan pedang. Tetapi tak tahu kemanakah aku harus mencarinya. Ah, tak perlu harus mencari sekarang ini. Aku sudah mempunyai bahan hantiat. Tetapi aku tak berhak memberikan kepadamu. Siapakah yang berhak? Dia tiba dua pukulan sakti detai menuding ke arah putrinya. Ah, kiranya adik Lian. Relakah yang kau menyerahkan kepadaku seru Gaklui. Hong Lian, seketika merah mukanya. Dengan malu ia berkata. Relah sih rela, tapi hantiat itu pemberian ayah kepadaku untuk dijadikan. Tanda petik. Apa? Tanda petik. Buat, si darah memainkan ujung bajunya sambil. Tartawa. Matanya menggelora memandang. Ayahnya. Tetapi pukulan sakti detai hanya tertawa gelak-gelak. Budak tolol, engkau biasanya begitu genit, mengapa hari ini engkau tak bisa omong? Ai, biarlah ayah yang mengomongkannya. Detai berpaling ke arah Gaklui dan berseru tertawa, aku gemar belajar silat dan sedang membuat pedang. Maka bahwa besi hantiat yang kukumpulkan selama hidup ini, akan kuberikan kepada putriku untuk mas kawin. Jika engkau suka pakai, terpaksa. Biarkan ia yang memberi putusan mas kawin. Gaklui berseru kaget. Seketika benaknya melintas bayangan gadis ular siung meyang, secara tak resmi sudah menjadi istrinya. Melihat Gaklui tertegun, wajah Hang Lian tampak kecewa. Saat itu sunyi senyap. Ketiganya terbenam dalam renungan masing dua. Tiba dua pukulan sakti Detai, tertawari yang memecah kesunyian, Gak Hyanti tak perlu gelisah. Sekali-kali bukan maksudku hendak menekan engkau dengan syarat itu. Meskipun engkau sudah mengangkat saudara dengan Lian Ji, tetapi tak usah engkau menyebut aku sebagai Gihao, ayah angkat. Saat itu tampak mecah Hau Lian bercucuran air mata memandang ayahnya. Tetapi Detai tak menghiraukan dan tetap melanjutkan perkataannya. Karena perjodohan pria wanita itu harus disetujui ke dua belah pihak. Tak dapat dipaksa. Kalau terlalu buru dua malah akan menimbulkan banyak kesulitan. Lebih baik tunggu saja bagaimana perkembangannya kelak habis berhata orang tua itu berpaling memandang putrinya. Rupanya, Hang Lian dapat menangkap maksud ayahnya lah hapus, kerudahinya dan dengan nadari yang berkata kepada Gak. Lui, engkau Lui, ku berikan hontiat itu kepadamu dan bolahlah engkau kasihkan batu berlian ini sebagai penukarnya. Pada saat Gak Lui longgar perasaannya, tiba-dua ia teringat bahwa batu berliun itu adalah pemberian siu mei. Ia terbeliak, serunya. Karena aku sendiri yang mengeluarkan, seharusnya aku tak menyesal untuk menyerahkan batu berlian ini. Tetapi, batu ini ada sedikit kesulitannya. Kelaku ganti saja dengan sepuluh kali lipat. Apakah adik Lian setuju? Tanda petik. Hang Lan kerutkan alisnya dan menunjuk batu berlian. Ia bertanya, engkau bilang berlian ini mempunyai persoalan. Apakah soal tanda yang berada di atasnya itu? Tanda petik. Tanda Gak Lui terkejut terus mengambil batu itu dan memeriksanya. Ah, memang benar. Pada sebelah permukaan batu berlian itu terdapat sebuah huruf sehalus rambut berbunyi bu. Karena selamanya tak senang akan batu dua permata, maka Gak Lui tak memperhatikan ciri dua itu. Dan ketika saat itu mengetahui, gemetarlah tubuhnya. Berlian ini jelas berasal dari siun mel yang menggeledah dari tubuh tabib jahat Li Hui Ting. Jika tak dibuat orang, tak mungkin bertanda huruf bu. Apakah itu bukan ciri tanda dari anak buah si Maharaja pikirnya? Benar, memang tanda ini penting sekali bagiku, katanya kepada Hang Lian. Kalau engkau memerlukan, biarlah ku kembalikan saja kepadamu. Tak perlu engkau pikirkan untuk menggantinya, kata Hang Lian. Detai tertawa, begitu baru tak mengewakan dirimu sebagai anakku. Nah, marilah kita menuju ke dapur pedang. Mereka bertiga segera menuju ke ruang belakang tempat penempaan pedang. Keluar dari rumah belakang, mereka menuju ke sebuah guha yang kuat. Di puncak kuungan guha terdapat sebuah lubang seluas dua tombak sehingga guha menjadi terang-benerang. Dalam guha itu terdapat sebuah perapian besi. Di sebelahnya sebuah kolam yang jernih airnya. Kesemuanya itu tentu untuk peralatan pembuatan pedang. Setelah menghidupkan api, maka Detai lalu memasukkan pedang dari Gaklui tadi ke dalam perapian. Api berkobar besar, asap bergulung-gulung membubung ke atas. Beberapa saat kemudian, Gaklui tampil mendekati Detai. Paman Detai, apakah engkau tak keberatan untuk membuatkan pedang pelangi lebih dulu baru nanti? Tidak. Sahut Detai dengan bengis, aku mempuayai maksud tertentu mengapa membuat pedang ini lebih dulu. Karena begitu pedang pelangi dan bahan hontiat masuk ke dalam api, sinarnya tentu memancar tinggi ke atas langit sehingga dalam jarak seratus li akan kelihatan. Sinar pembuatan pedang pusaka itu pasti akan mengundang kawanan Durjana kemari. Maka akan kutempa dulu pedangmu agar engkau mempunyai senjata untuk menjaga keamanan pembuatan pedang pelangi nanti saat itu barulah Gaklui tersadar. Selain itu masih ada sebuah tugas penting yang harus engkau kerjakan sendiri, kata Detai pula. Silahkan Paman bilang. Kelak apabila pedang pelangi sudah jadi, harus. Lekas dua dibenam dalam air dingin. Kolam air di sini tak cukup besar. Harus dilempar ke dalam telaga pedang di bawah gunung. Apakah engkau dapat mengerjakan? Tetapi telaga pedang itu amat dalam sekali. Jika membiarkan pedang itu sampai terbenam ke dasar telaga, tentu sukar diketemukan. Apakah engkau dapat melontarkan pedang itu ke dalam telaga lalu secepatnya mengambilnya keluar lagi? Aku dapat menggunakan gerakan Raja Wali Pentang Sayap untuk melayang ke permukaan telaga Sabut Gaklui dengan semangat menyala. Sama sekali ia lupa bahwa ia tak dapat berenang. Sudah tentu Detai tak mengetahui kekurangan pemuda itu. Dengan gembira ia melangkah maju dan menunjuk ke atas puncak guha. Baiklah, lebih dulu kita buat perjanjian. Pada waktunya, engkau harus berdiri di atas puncak guha ini lalu ku lemparkan pedang kepadamu dan engkau harus cepat lontarkan ke dalam telaga pedang. Dengan kera itu barulah kita dapat bekerja cepat. Hong Lian pun memberi pesan juga dengan penuh perhatian. Engkau Lui, jangan lupa pakai sarung pelindung tangan agar tanganmu jangan terbakar. Demikianlah hari demi hari, di puncak gunung Pekuansan siang malam selalu tampak cahaya api marong ke langit. Cahaya itu dapat terlihat sampai tahun seratusan li jauhnya. Pada malam itu sinar pedang yang ditempat dalam perapian itu makin hebat memancar ke langit. Seolah-olah seperti sebuah pelangi. Hampir seluruh puncak gunung menjadi terang-benerang. Selama setengah bulan ini, Gak Lui selalu menjaga di guha itu dengan pedang terhunus. Pembuatan pedang pelangi pasti akan berhasil jika pada hari dua terakhir tak terjadi suatu halangan. Tiba dua Gak Lui mendengar suara letupan keras yang munkrat ke udara. Dan berhamburan mencurah ke atas hutan. Datang saat dua timbulannya pemandangan yang anah itu, tiba dua terdengar detai berseru nyaring, sambutilah pedang pelangi yang masih merah marong, meluncur keluar dari puncak guha terus melambung ke udara. Gak Lui cepat bertindak. Tubuhnya berputaran keras dan terus melambung ke udara. Di sambarnya pedang pelangi itu terus dilontarkannya ke dalam telaga pedang. Setelah itu ia melingkarkan kedua lengannya dalam bentuk macam lengkung busur, lalu meluncur ke arah telaga pedang di bawah jurang. Air telaga itu hitam gelap, dinginnya bukan kepalang. Tetapi karena kemasukan pedang pelangi, airnya pun hangat sehingga Gak Lui tak merasa kedinginan. Begitu pula sinar gemilang dari pedang pelangi itu memancar dan menerangi telaga sampai seluas lima tombak dalamnya. Pada saat pedang pelangi jatuh ke bawah telaga Gak Lui pun sudah menukik ke permukaan air. Dengan kepala di bawah dan kaki di atas, ia terus menyusup ke daham air. Matanya tak berkedip memandang pedang itu. Selekas batang pedang itu sudah dingin, ia terus akan menyambarnya. Karena menumpahkan seluruh perhatian pada pedang itu, sampai lupalah pemuda itu bahwa sesungguhnya ia tak pandai berenang. Begitu juga ia lalai untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat situ. Pedang pelangi terus meluncur ke dasar air. Cahayanya marong merah makin lama makin redup Gak Lui anggap sudah tiba saatnya untuk menyambar pedang itu dan ia pun segera gerakan tangan kanannya. Ia mendengus kaget karena sambarannya luput. Terpaksa ia terus selulup ke dalam air. Tetapi karena tak pandai berenang, seketika tubuhnya terasa berat sekali dan ikut tersedot ke dalam telaga. Saat itu barulah ia terkejut dan menyadari kalau tak pandai. Berenang tetapi karena pedang itu makin lama makin meluncur ke dasar telaga, dalam gugupnya, Gak Lui tak menghiraukan segala apa ia terus menukik ke bawah. Tetapi karena tak pandai berenang, ia kalah cepat dengan gerakan pedang yang menyelam ke dasar telaga. Saking marahnya, Gak Lui hampir dua pingsan. Tetapi tiba-dua timbulah suatu peristiwa yang aneh. Pedang yang sinarnya makin gelap itu tiba-dua berhenti mengenap ke bawah. Ah, mungkin sudah tiba di dasar telaga, diam dua Gak Lui girang sekali. Tetapi pada lain saat ia tersentak kaget, tak mungkin. Kalau sudah tiba di dasar telaga tentu benda itu tak bergerak. Tetapi mengapa pedang itu masih bergerak naik turun dan seperti pecah menjadi tiga buah? Gak Lui tak peduli segala apa. Ia terus bergeliatan menyelam ke bawah sampai tiga tombak jauhnya. Hau, lah termenum air. Ternyata telaga itu amat dalam sekali. Pedang pelangi belum mencapai dasar telaga tetapi digigit oleh seekor binatang raksasa seperti buaya yang berumur seribu tahun. Binatang itu bergigi runcing tajam, bersisik dan matanya berkilat-kilat memancar api. Besar tubuhnya hampir satu meter dan panjangnya mencapai lima tombak. Begitu melihat Gak Lui meluncur ke bawah, binatang itu segera kibaskan ekornya lalu meluncur secepat kilat ke arah pemuda itu. Setelah terminum air dingin hati Gak Lui terasa agak tenang. Pikirnya, tak bisa berenang, tak apalah. Asalku tutup jalan darahku beberapa saat, aku tentu dapat bertahan di dalam air untuk melihat gerakan dua lihai dari binatang buaya purba itu. Setelah mengambil keputusan, ia segera kerahkan tenaga dalam dan siapkan pedang. Cepat sekali buaya itu sudah tiba di hadapannya. Diam dua Gak Lui menduga binatang itu pasti akan membuka mulut. Pada saat itulah, ia akan bergerak secepat-cepatnya untuk merebut pedang pelangi. Tetapi kurang ajar buaya itu ternyata cerdik juga. Dia tak mau membuka mulutnya melainkan miringkan kepalanya ke samping, lalu gerakan pedang pelangi membabat di bagian perut Gak Lui. Gak Lui terkejut sekali. Pedang pelangi tajamnya bukan kepalang. Dapat memapas logam seperti membelah tanah liat saja. Dengan tenaganya yang begitu dasyat. Pedang pelangi itu tentu makin hebat. Tak mungkin ia akan dapat menangkis dengan pedangnya. Maka Gak Lui berganti siasat. Tak mau ia adu kekerasan. Dengan gerak Raja Wali pentang sayap, ia surutkan kedua kakinya lalu menyabet dengan pedangnya. Tering. Hampir saja pedangnya menutup batang pedang-pedang pelangi. Berbareng, dengan itu tangan kirinya pun berbalik dengan cepat untuk merebut batang pedang pelangi. Diserang dari samping kanan, kiri oleh Gak Lui, buaya itu kelabakan, kepalanya dimiringkan. Pedang pelangi yang masih digegit dalam mulutnya, pada saat itu sudah dapat dipegang oleh Gak Lui. Buaya purba itu tiba dua deliki matanya, seketika berhamburanlah beribu-ribu titik bintang dari matanya, dan tubuhnya yang sepanjang lima tombak itu pun, ikut menjulur sampai dua kali panjangnya. Sisiknya berkilat-kilat memancarkan sinar kilau ke milau. Karena memegang tangkai pedang pelangi dan buaya itu meregangkan tubuhnya, maka Gak Lui gemetar tubuhnya. Tulang-tulangnya terasa sakit sekali. Huh, buaya besar Gak Lui mengeluh dan tanpa terasa tangannya yang mencekal tangkai pedang itu pun terlepas. Boom, ekor buaya yang menyerupai daun pintu besi besar, menampar ke arah punggung Gak Lui. Gak Lui terlempar sampai dua tombak jauhnya. Tenggorokannya serasa tersumbat, hidungnya pun memancurkan darah. Hitam, sekelilingnya tampak hitam. Sekalipun setelah ia dapat menenangkan pikirannya dan memandang dengan seksama, namun tetap gelap. Air berkisaran, dia tetap tenggelam ke bawah. Sedangkan si buaya setelah menyabat dengan ekornya tadi, segera buaya itu meluncur ke dasar. Telaga. Heran. Apakah binatang itu hendak melarikan diri? Diam dua Gak Lui heran dan mengamati ke bawah dasar telaga dengan seksama. Beberapa saat kemudian barulah ia melihat tiga sinar bintang. Entah berapa dalamnya bintang itu berada. Belum sempat ia bergerak, tiba dua buaya, itu muncul pula dengan gerakan berputar-putar seperti kisaran air, binatang itu meluncur ke bawah kaki Gak Lui. Ternyata panjang badan buaya itu tak kurang dari sepuluh tombak. Karena merasa air telaga terlalu dras arusnya, maka ia segera mengendap ke bawah dan tenggelam dalam kisaran arus itu. Kiranya setiap memancarkan tenaga kilat, buaya itu harus menunggu sampai beberapa waktu lagi baru dapat memancar tenaga kilat lagi. Biasanya, setiap kali menghamburkan tenaga kilat lawan tentu binasa. Tetapi sosok manusia kecil Gak Lui, dapat bertahan. Sekalipun hanya seekor binatang, tetapi rupanya buaya itu memiliki naluri tajam bahwa yang dihadapinya itu tentu musuh yang tangguh. Maka buaya itu lalu menggunakan kisaran arus untuk menyeret lawan ke bawah lalu dibawahnya ke dalam sarang. Gerakan buaya itu telah menimbulkan gelombang arus, yang hebat. Karena tak pandai berenang. Gak Lui pun tak dapat menyerangkan pedangnya dengan tepat. Sesaat kemudian ia rasakan kepalanya berputar dua mata pedar dan telinga mengiang. Tubuhnya pun segera terbawa oleh putaran arus. Berputar dan berputar sampai, kesadaran pikirannya hampir lenyap. Dalam saat ia hampir pingsan, tiba-tiba matanya tersilau oleh secercah sinar biru yang menyambar ke tenggorokannya. Pedang pelangi dalam kejutnya ia gelagapan. Dan terus hendak menyabat dengan pedangnya. Tetapi auh, arus air tiba dua bergelombang keras sekali. Sekeliling penjuru terasa gelap dan tahu dua ia tak ingat diri lagi. Ketika tubuhnya diseret oleh buaya ke dasar telaga. Walaupun hanya beberapa kejap, tetapi bagi Gaklui sudah seperti bertahun-tahun lamanya. Ketika sadar, ia merasa gerak tubuhnya tak secepat tadi lagi. Rupanya saat itu sudah berada di tanah datar. Ketika memandang sekeliling, ia dapatkan dirinya berada di sebuah guha seluas 2-3 meter. Rupanya karena takut membentur karang, buaya itu meluncur pelahan-lahan. Di luar dugaan, ternyata saat itu tangan kirinya masih tetap mencekal tangkai pedang pelangi dan tangan kanannya pedangnya sendiri. Karena dapat memapas sehelai sirip, saat itu Gaklui telentang melekat di bawah perut buaya. Dilihatnya di bawah leher binatang itu mereka merupakan selembar kulit lunak yang berwarna putih. Kulit itu tak henti duanya bergerak. Celaka. Kalau ku biarkan diriku diseret binatang ini ke bawah, aku pasti mati diam dua galon Lui menimang. Diam dua Gaklui kerahkan tenaga dalam. Dengan sekuat tenaga ia putar sepasang pedangnya. Krek, krek, krek terdengar air tersibak pedang dan gigi buaya yang tajam dan keras itu berhamburan putus terbabat pedang. Karena sulit, mulutnya terbuka dan tubuh Gaklui pun meluncur ke bawah. Tetapi guha itu terlalu sempit. Gaklui sukar untuk lancarkan serangan. Buaya itu pun sukar bergerak juga. Sebelum Gaklui sempat bertindak, buaya itu sudah meluncur ke bawah untuk menindis tubuh Gaklui. Gaklui tak mengira bakal diserang secara begitu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Tetapi makin lama dadanya terasa makin sakit. Karena tak tahan lagi ia lepaskan pernapasannya dan terus menggigit kulit tipis pada tenggorokan buaya itu. Pertarungan mati hidup segera berlangsung. Tenggorokan buaya itu memancur darah dan bergeliatan kesakitan. Gaklui makin dekat. Dibuangnya kedua pedangnya, lalu dengan sekuat-kuatnya Iani mencengkeram tubuh buaya dan tetap menggigit tenggorokan binatang itu sekencangnya. Geluk, 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 ia sedat dan meminum darah buaya itu terus-menerus sampai perutnya penuh. Heran setelah. Perutnya penuh dengan darah buaya, Gaklui rasakan tenaganya malah bertambah besar. Sama sekali ia tak takut pada bahaya air lagi. Kedua matanya pun bertambah terang sekali. Dapat melihat jelas keadaan dalam air seluas 10 tombak. Kebalikannya setelah mengucurkan darah, gerakan buaya itu makin lama makin lambat dan akhirnya tak dapat tergerak. Luka pada tenggorokannya masih mengalir darah. Sekali Gaklui mendorong, buaya raksasa itu tumbang seperti pohon besar yang ditebang. Tubuh binatang itu berguling-guling ditelan air keruh dalam dasar telaga. Gaklui cepat menyambar kedua pedang dan terus hendak melambung ke permukaan telaga. Tetapi sesaat itu ia bingung katana tak tahu jalan keluar dari guba itu. Buaya itu tentu menyusup masuk. Kepalanya tentu yang lebih dulu. Dengan begitu arah letak ekornya saat ini tentu menunjukkan jalan keluar dari guba ini, tiba-dua ia dapat memecahkan kebingungannya. Piuh. Sekonyong-konyong ia menyiakankan kedua tangannya. Hampir ia tak percaya bahwa gerakan tangannya itu dapat mengangkat tubuhnya begitu ringan sekali seperti seorang juara renang yang sangat hebat. Hanya dalam beberapa waktu, ia sudah mencapai tepi telaga. Sekali menyiak lagi, ia pun sudah muncul di permukaan air. Tetapi ia heran karena di sekeliling telaga itu sunyi saya. Eh, kemanakah adik kalian? Mengapa ia tak menjaga di tepi telaga ah? Mungkin karena aku terlalu lama berada di dasar telaga, sekali enjot tubuh, ia melambung ke udara dan melayang ke tepi telaga, terus hendak naik ke puncak pekuansan lagi. Tetapi baru beberapa puluh tombak berlari, dari empat penjuru tampak beberapa sosok tubuh berhamburan menyongsong dan terus mengepungnya. Gaklui terkejut. Seketika beringaslah ia. Karena yang memimpin pengepungan itu bukan lain adalah pekut mokun dengan enam orang berpakaian dan berkerudung kain hitam, menghunus pedang. Heh, heh, heh. Engkau Gaklui, sudah masuk ke dalam perangkop maut, mengapa tak mau buang senjata mu saja bentak pekut mokun? Seraya tertawa mengekeh. Nyawa dari pedangku, engkau masih berani. Jangan bermulut besar bentak pekut mokun, karena ingin mendapat saksi hidup, maka ku beri ampun. Tetapi kali ini tambah tiga ketua partai persilatan. Jangan harapkan engkau dapat lolos. Siapa ketiga ketua partai itu? Padri Cengki dari Butongpepe Petkut Mokun menuding dan baru mulut berkata, belum selesai, Gaklui cepat berpaling ke arah orang itu dan mendam peratnya, Hektometer, murid-murtad yang menghina. Perguruan sendiri. Hari kematianmu sudah tiba. Dan orang berkerudung hitam tampil selangkah. Salah seorang berseru nyaring, Hektometer, engkau lah sendiri setan gentayangan yang lolos dari ujung pedangku. Hayo serahkan pedang pelangi dan ikut kami menghadap Maharaja. Mungkin engkau mendapat ampun. Gaklui melengking dingin ketika matanya memandang ke arah orang yang berdiri di belakang orang yang bicara itu, seketika tergetarlah jantungnya. Jelas dia tentu si topeng besi. Karena tempo hari begitu melibat pedang pelangi, dia terpesona. Teka teki ini, harus lekasku pecahkan. Dan pula keempat orang itu, harus ku selidiki sampai terang. Maka tanpa menghiraukan paderi yang disebut sebagai cengki itu, ia terus membentuk perkut mokun, siapakah yang lain itu. Tia Tuan Totiang dari partai Ceng Xiapei, Wicun Totiang dari partai Kong Tongpei, engkau tentu sudah mendensar nama mereka. Huh, terhadap mutip dua murtad yang mengkhianati perguruannya itu, hari ini hendakku sikat bersih semua seru Gaklui. Lalu ia pasang kuda dua. Orang yang berkerudung hitam, yang menyebut dirinya sebagai Cengki Totiang itu berkilat-kilat matanya. Serunya tegang, ah, pedang pelangi ternyata telah selesai diperbaiki. Benar dua tak kecewa jerih payahku untuk mencarinya. Seru Gaklui pedang ini baru akan kucoba ketajamannya. Sungguh kebetulan sekali mendapat benda percobaan berupa dirimu. Tiba dua Gaklui teringat sesuatu dan serentak mengigilah tubuhnya serunya. Hai, engkau pengapakan ayah dan putri keluarga de itu. Orang berkerudung yang menyebut diri sebagai Wicun Totiang dari Kong Tongpei, segera melayang maju dan berseru, partai ku juga mempunyai sebatang pedang yang putus dan perlu diperbaiki. Dia sudah ku tangkap hidup dua. Putrinya? Tanda petik. Tiba dua perkutmu kun tertawa sinis, di sini. Gaklui kucurkan keringat dingin. Ia tudingkan pedangnya dan membentak, lekas lepaskan mereka. Mudah saja melepaskannya tetapi engkau harus memenuhi sebuah permintaanku. Hektometer, lemparkan pedangmu kepadaku. Dan lemparkan pedang pelangi kepada Cengki Totiang. Lalu ikutlah kami dengan serta-merta. Gaklui menengadahkan kepala, tertawa seram. Belum habis ia tertawa, perkutmu kun bergerak cepat sekalilah menyusup ke dalam, hutan lalu keluar dengan membawa si darah Hang Lian. Menilai keadaannya yang tak ingat diri, tentulah gadis itu ditutup jalan darahnya. Adik Lian teriak Gaklui dengan tegang. Tetapi gadis, itu tak mendengar. Ia berdiri seperti patung. Hai, budak sigat. Jika tak lekas menurut perintahku menyerahkan pedangmu itu, jangan sesalkan aku berlaku ganas seru Cengki Totiang memberi peringatan. Barang siapa melukai selembar rambutnya saja, tentu mati seru Gaklui. Hektometer, rupanya kalau belum melihat peti mati engkau tentu tak menangis. Hayo, mulai seru orang berkerudung itu tiba dua dari sekeliling penjuru terdengar. Suara suitan aneh. Dan seleka suitan berhenti maka berhamburanlah sinar pedang mencurah seperti hujan. Kret, pedang berayun membabat kaki Hang Lian. Darah munkrat ke udara, Hang Lian menjerit ngeri dan terus rubuh ke tanah. Hai, budak. Engkau melihat atau tidak? Kedua kakinya sudah putus. Jika kau masih berkeras kepala, kedua tangannya pun akan kukutungi. Gaklui benar seperti gila melihat kekejaman yang di luar batas itu. Hatinya seperti mengucurkan darah. Ingin sekali ia mencincang tubuh orang itu. Tetapi saat itu Hang Lian masih dikuasai musuh. Sekali salah langkah, gadis itu pasti akan lebih celaka. Ah, hanya menggunakan lontaran pedang terbang. Titik. Tanda petik. Akanku hitung sampai sepuluh, jika engkau tetap. Baik, kululuskan, seru Gaklui, majulah kalian berdua untuk menerima pedang ini. Kedua orang berkerudung cepat melesat dua tombak jauhnya. Sedang pekut mokun dengan tenang menghampiri, serunya, totiang, budak itu mahir menggunakan ilmu lontaran pedang terbang, harap berhati-hati. Lontaran pedang terbang orang berkerudung itu menegas. Benar, pekut mokun mengiakan. Sambil memandang Gaklui, ia memberikan sedikit gegambaran tentang gerak lontaran pedang terbang itu. Hektometer, ku tahu tangannya belum memadai. Harap jangan khawatir kata orang berkerudung yang menyebut diri sebagai cengki totiang itu. Ya, aku pun memang sudah tahu. Tetapi peribahasa mengatakan, anjing yang kebingungan dapat loncat melampaui dinding tembok. Mustahil kalau dia tak melakukan gerakan itu lagi. Gaklui benar dua hampir meledak dadanya. Pekut mokun sengaja membakar hatinya dan menggambarkan ilmu kepandayan yang dimilikinya. Baik, sahut cengki totiang, kita semua tak ada jeleknya untuk berhati-hati. Kemudian ketua partai Butong P itu memandang Gaklui, serunya, kalau melemparkan pedang, tangkainya yang diarahkan kemari. Jangan coba dua men kayu. Hektometer, dengus Gaklui, ia segera condongkan ujung pedang ke belakang dan mencekal tangkainya. Lekas lemparkan kemari baik, sambutilah tanda seru. Gaklui terkejut sendiri mengapa suaranya saat itu berubah berkumandang keras sekali. Kemudian mulailah ia lontarkan pedangnya. Di tengah jalan sekonyong-konyong pedang itu dapat berbalik sendiri. Ujung pedang itu menyambar jalan darah lawan. Pekut mokun terkejut sekali. Setitik pun ia tak menyangka bahwa pemuda itu dalam waktu yang relatif singkat telah mencapai kemajuan pesat dalam tenaganya. Pada saat ia menyadari harus memberi pertolongan pada siorang berkerudung, ternyata sudah terlambat. Orang berkerudung itu menjerit ngeri. Tubuhnya berputar-putar hendak menghindar tetapi dadanya sudah tertembus ujung pedang. Seketika rubuhlah ia sedangkan. Orang berkerudung yang menyebut diri sebagai cengki. Tot yang itu dalam kagetnya, cepat mencabut pedang dan menangkis. Tetapi pedang pelangi terlampau tajam. Tering pedang cengki tot yang terpapas kutung seketika. Dan menyusul darahnya memancar deras. Bahu berikut lengan kirinya hingga sampai pada lambung, terbabat habis. Cengki tot yang mendekap lengannya kiri yang hilang terus memutar tubuhnya dan melarikan diri. Gaklui masih gemas sekali. Laksana bayangan ia lari mengejar dan hendak menyusul, lagi dengan sebuah hantaman. Tetapi si topeng besi cerdik sekali. Setelah mengetahui daya kekuatan pedang pelangi sudah berkurang, cepatnya ia menyambarnya dengan tangan kiri. Dan secepat kilat ia terus hadangkan, kedua pedang. Berbareng dengan itu, Tianwat Totiang dan Wicun Totiang berempat, serempak berhamburan menyerang Gaklui-Gaklui seperti orang gila. Dengan mi raung sedasyat singa lapar, ia menghantam sekuat-kuatnya. Bum, Tianwat Totiang dan kawan duanya terhuyung mundur. Tangkas sekali Gaklui terus melesat menyusup lubang kepungan musuh, menghampiri Hang Lian. Dengan sebat pula ia segera membuka jalan darah Sinona. Hang Lian tersadar. Sesaat membuka matu ia menjerit lemah, engkohlui, terus ia hendak bangkit. Tetapi ah, terkulailah ke tanah lagi. Ia baru menyadari bahwa kedua kakinya telah dikutungi orang. Bagi seorang gadis, cacat buntung kedua kakinya itu jauh lebih daripada mati. Dengan putus asa ia menggertakan gigi lalu berseru memperingatkan Gaklui. Engkohlui, awas di belakangmu, aku. Gaklui tahu bahwa musuh tentu sudah menyerang di belakangnya. Cepat ia mencabut pedang yang. Menancap di dada pekut mokun lalu dengan gerak burung hang pentang sayap, ia berbalik tubuh untuk menyerang, kelima penyerangnya. Saat itu hang Lian memandang sejenak ke arah pernuda yang menjadi tambatan hatinya. Dengan hati hancur berkeping-keping dan air mata seperti banjir, ia segera merangkak ke dalam hutan. Rombongan pekut mokun dan orang berkerudung kain hitam itu semua berjumlah tujuh orang. Mereka benar dua tak mengira bahwa Gaklui ternyata memiliki tenaga sakti yang begitu dasyat. Bermula mereka memandang rendah. Tetapi setelah dalam satu gebrak saja pekut mokun tembus dadanya dan cengki toti yang hilang lengannya, barulah Tianwa toti yang dan Wicun toti yang merasa gentar. Kebalikannya, Gaklui sendiri pun heran mengapa tenaganya mendadak bertambah begitu sakti. Tetapi setelah bertempur beberapa saat, barulah ia menyadari bahwa hal itu dikarenakan ia minum darah dari buaya raksasa di dasar telaga pedang. Tetapi saat itu ia diserang oleh lima tokoh dadat partai persilatan yang termasir dalam ilmu pedang. Terutama si topeng besi. Bukan saja orang itu tak gentar menghadapi pedang pelangi, pun masih dapat menyerang dengan hebat sekali. Dia tentulah tak kenal dengan pedang ini. Dan dialah tentu yang membuat cacat adik Lian. Kalau tak kucincang tubuhnya, aku malu bertemu adik Lian diam-diam Gaklui menimang dalam hati. Segera ia pergencar serangannya. Pedang berhamburan membentuk lingkaran sinar seluas satu tombak untuk melindungi tubuhnya. Sesaat kemudian, tiba-dua ia lepaskan sebuah pukulan keras kepada si topeng besi. Tetapi topeng besi seperti tak mengacuhkan. Dia malah tusukkan kedua pedangnya. Dan melangkah maju. Kalau dia begitu pekat terhadap pukulan Gaklui, tidaklah demikian dengan Tiatwat dan Wicunto Tiang. Kedua tokoh itu meregang bulu romanya. Mereka terkejut sampai mengucurkan keringat dingin. Cepat mereka bersuit aneh dan bersama dua orang berkerudung, mereka berempat segera melancarkan pukulan. Betapa dasyatnya hujan pukulan yang sedang melanda diri Gaklui saat itu dapat dibayangkan. Di antaranya berisi pukulan tenaga sakti Taicheng Cinggi dari Partai Kong Tong Pei dan tenaga sakti Tun Yang Cinggi dari Ceng Xiapei. Dua-duanya termasuk tenaga dalam dari perguruan aliran agama yang hebat. Boom! Terdengar letupan keras ketika terjadi benturan antara pukulan tokoh dua itu dengan hantaman Gaklui. Sisa dari benturan itu masih berhamburan hebat seluas lima tombak jauhnya. Tubuh si topeng besi terhuyung-huyung sampai lima langkah. Sedang tiatwat, Wicun terdampar mundur sampai satu meter. Bekas tanah yang ditempati, melesak sampai beberapa dim dalamnya. Sedangkan Gaklui sendiri, tampak tegak seperti karang. Sedikit pun tak berguncang dari tempatnya. Pada saat terhuyung ke belakang, Wicun Toti yang terus melesat satu tombak jauhnya dan bersuit beberapa kali. Kemudian dengan malu bercampur marah ia membentak. Budak si Gak, apakah engkau berani menerima kedatangan tiga al-gojo dari Maharaja? Gaklui mendengus, teriaknya. Jangankan hanya al-gojonya, bahkan Maharaja sendiri yang maju, lebih mengembirakan hatiku. Dia. Tanda petik. Bagaimana? Juga tak jauh dari tempat ini. Lambat atau laun engkau pasti akan bertemu juga. Heh, heh, heh. Gaklui mengekehina, diam dua ia menyedot nafas dan kerahkan tenaga saktinya. Saat itu topeng besi berlima sudah tegak berjajar. Mendengar Gaklui tertawa, Wicun Toti yang segera menegur. Mengapa engkau tertawa? Ku tertawakan engkau yang sok pintar tetapi malah hanya mengantar jiwa saja sahut Gaklui. Mengapa? Karena perlu untuk mencari. Maharaja maka ku tinggalkan sebuah mulut hidup. Tetapi sekarang rasanya tak perlu lagi sahut Gaklui. Lah menutup katanya dengan gerakan pedang dalam sebuah lingkaran. Dalam sekejap saja, ia sudah lontarkan tiga buah pukulan dan enam buah serangan pedang. Kembali terjadi pertarungan hebat antara pukulan dan pedang. Pedang Wicun Toti yang terpapas lima dim. Sedang Tianwa Toti yang hanya tinggal bertangan kosong saja. Dua orang berkerudung telah tersingkap kain kerudungnya, hingga tampak topeng besi warna merah karatan menutup muka mereka. Yang masih tetap dapat bertahan hanyalah tinggal si topeng besi yang pertama tadi. Dengan mengandalkan pedang pelangi, ia dapat melindungi tubuhnya hingga tak sampai menderita luka. Terhadap ketiga musuh bertopeng besi, Gaklui menaruh perhatian istimewa. Cepat ia susuli lagi dengan pukulan yang dapat memaksa, mereka mundur sampai dua tombak. Kemudian ia bersiap melancarkan pukulan. Yang terakhir. Tetapi belum sempat Gaklui bertindak, sekonyong-konyong dari jauh terdengar dua buah suitan yang berbeda nadanya. Yang satu berasal dari puncak Pekuansan. Sedang suitan yang lain berasal dari beberapa puncak gunung di belakang Pekuansan. Sekalipun begitu nadanya amat kuat sekali. Suatu pertanda betapa hebat tenaga dalam orang itu. Gaklui terkejut, pikirnya, kedua suitan itu benar dua luar biasa. Yang pertama, terang dari seorang tokoh yang lebih unggul ilmu tenaga dalamnya dari rombongan orang berkerudung yang mengeroyuknya itu. Kemungkinan besar tentulah di antara mereka yang disebut sebagai Tiga Alkojo Maharaja. Tetapi suitan dari belakang puncak Pekuansan itu jauh lebih hebat lagi. Adakah si Maharaja sendiri? Dendam darah yang dikandung Gaklui, benar dua sudah meresap ke dalam tulang sung-sungnya. Sekalipun menghadapi bahaya yang bagaimana mengerikan, ia tetap tak peduli. Dia harus membereskan beberapa kaki tangan musuh yang dihadapinya saat itu. Cepat ia memandang kawanan penghadangnya itu. Ah, ternyata Tianwat dan Wicun Toti yang telah membawa kedua orang topeng besi mundur ke tepi hutan. Hanya si topeng besi yang memegang pedang pelangi itu rupanya agak lambat jalannya. Tampaknya, ia tak mau diperintah dan hanya mundur sampai lima tombak jauhnya dari tempat Gaklui. Hai, hendak lari kemana engkau bentak Gaklui, seraya loncat mengejar. Tetapi baru ia mencapai tiga tombak jauhnya, Tianwat Toti yang berempat sudah menyelingap masuk ke dalam hutan. Topeng besi yang agak ayal jalannya tadi, hendak menangkis serangan. Gaklui. Tetapi terlambat. Tering, secepat kilat tujung pedang Gaklui sudah menusuk ke belakang tengkuk orang itu. Tetapi tusukan itu tak dapat menembus tengkuk orang. Ternyata topeng besi itu mengenakan topeng besi yang melindungi kepala bagian muka sampai belakang. Hanya saja tenaga tusukan Gaklui yang dasyat itu dapat melemparkan tubuh orang itu sampai setombak lebih jauhnya. Sebelum orang itu rubuh, secepat kilat Gaklui sudah merebut pedang pelangi dari tangan orang itu. Kemudian dia teruskannya dengan tebasan pedang di tangan kirinya, dan disusul dengan gerakan membelah dengan pedang pelangi yang sudah berada di tangan kanannya. Sebelum sampai menjerit, si topeng besi itu sudah kehilangan kepalanya, menggelinding ke tanah. Rupanya Gaklui masih belum puas. Ia benci sekali kepada manusia yang telah menghianati partai perguruannya itu. Sekalipun kepala orang itu sudah hilang, Gaklui tetap masih mebelah badannya. Darah munkrat seperti sumber air dan dua keping tubuh orang itu berbamburan jatuh ke tanah. Masih Gaklui belum puas lagi. Ia hendak mengutungi perut orang itu. Tering, begitu pedang menebas, dari perut orang itu melesat keluar sebatang pedang kutung yang berlumuran darah. Aneh pikir Gaklui seraya hentikan pedangnya dan memeriksa pedang kutung itu. Ah, kiranya berasal dari Wicunto Tiang. Saat itu baru ia tersadar. Bahwa sebelum ditusuk tengkutnya tadi, orang itu memang sudah dilontari pedang oleh Wicunto Tiang sendiri. Hektometer, rupanya mereka takut kalau topeng besi ini dapat kutauan hidup-hidup. Maka mereka mendahului membunuhnya, tetapi apakah kepentingannya melenyapkan orang ini tanya Gaklui dalam hati. Seketika timbulah rasa ingin mengetahui siapakah. Sebenarnya yang bersembunyi dalam topeng besi itu. Ia hendak membuka topeng besi dan melihat tampang muka orang itu. Tetapi tiba dua dari hutan di sebelah belakang muncullah sesosok tubuh baju biru muda. Gerakannya sama sekali tak bersuara. Mirip dengan kapas yang berhamburan. Dan dengan sebuah gerak melesat yang aneh, orang itu sudah berada di belakang Gaklui. Gaklui terkejut menyaksikan gerakan orang. Tanpa banyak pikir, ia terus menyerang dengan sepasang pedangnya. Seret, 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 tiga buah serangan dalam jurus naga sakti kibarkan ekor, halimun pencabut nyawa dan menggurat bumi membelah langit. Ketiga jurus itu hebatnya bukan main, cepatnya seperti kilat. Tetapi pendatang itu sama sekali tak menghindar maupun menangkis. Ia hanya bergeliatan dan berputar-putar tubuh dengan indah sekali. Sepintas pandang mirip dengan seekor kupu dua yang berlincahan dalam taburan hujan. Selain itu, tubuhnya seperti memancar semacam tenaga sakti yang tak kelihatan. Ujung pedang Gaklui selalu tersiak ke samping, tak dapat menembus tubuh orang itu. Gaklui makin terkejut. Apalagi setelah memperhatikan perawakan tubuh orang itu. Dia benar dua terkesiap kaget. Heran. Jelas yang terdengar tadi adalah suitan dari dua orang pria tetapi mengapa yang muncul hanya seorang wanita pikirnya. Belum sempat ia menyatakan apa dua, terdengarlah orang itu tertawa nyaring, benar, ketiga jurus serangan tadi, masih belum sempurna. Engkau, tahu jurus itu? Sudah tentu tahu. Ketiga jurus ilmu pedang itu, kecuali Kaisar Persilatan, hanya ketua partai gelandangan yang telah dapat menggunakannya. Dan, karena engkau gabungkan dengan ilmu pedang dari Busan, maka lahirlah ilmu pedang yang baru. Apakah hubunganmu dengan Kaisar Persilatan? Tanda petik. Orang serumah. Oh, Gaklui mendengus kejut dan memandang orang itu dengan seksama. Orang itu mengenakan jubah panjang sampai menutup ke tanah. Rambutnya menjurai ke bahu. Wajahnya bertutup kain sutra biru muda. Pada rambut diatasnya dahinya, tersanggul sebuah cunduk kemala berselaput emas. Di tingkah sinar mentari, cunduk itu memancarkan sinar berbentuk swatika. Suatu pertanda dari kaum agama. Wajahnya memancar cahaya welas asih. Sikap Gaklui segera berubah 80 derajat kepada orang itu. Jika Ciampu serumah dengan Kaisar Persilatan, tentulah Ciampu ini salah seorang dari empat permaisuri. Engkau menduga tepat. Aku adalah permaisuri biru libu ho. Kalau begitu, bida dari telaga toti yang itu masih keluarga Ciampu. Ui Leng itu adakah adik angkatku? Mendengar itu serta mertagak Klui berlutut memberi hormat. Ui Ciampu telah menolong jiwa adik angkatku gadis ular Siomei. Baru sekarang aku sempat membaturkan terima kasih kepada Ciampu. Permaisuri biru kebutkan lengan jubahnya. Serangkum angin bertenaga lunak telah mengangkat tubuh Gaklui bangun. Kami orang serumah itu, sudah lama sekali tak bertemu, apabila nanti berjumpa pasti akanku sampaikan terima kusihmu kepadanya. Mengenai adik angkatmu, di tengah hutan itu aku pun telah menolong seorang. Itu adik kalian. Aku baru mencarinya. Gaklui terus melesat ke arah hutan. Tetapi permaisuri biarpun cepat loncat menghadang, seraya. Jangan kesana. Tiba dua dari arah puncak Pekuansan terdengar pula sebuah suitan yang dasyat, sedang suitan yang berasal dari beberapa puncak di balakang Pekuansan itu, juga terdengar lagi tetapi nadanya seperti berasal dari beberapa ali jauhnya. Gaklui gemetar terus hendak bersuit juga. Tetapi saat itu juga dari sebelah timur terdengar suara bentakan dari kedua paderi Tianwat dan Wicun. Dan tiba dua pula permaisuri biru mencintikan jarinya ke arah Gaklui. Seketika jalan darah pemisu ditengkuk Gaklui mengejang kencang sehingga walaupun mulut ternganga tetapi tak mengeluarkan suara apa dua. Jangan bergerak dan lekas mundur selangkah dulu terdengar permaisuri biru berseru pelahan memberi peringatan. Serempak dengan itu, hawa yang melindungi tubuhnya tadi, makin mengembang, jauh lebih luas hingga Gaklui seperti terjaring lalu diangkat masuk hutan. Ketiga macam suitan, tadi, tiba dua seperti berkumpul di puncak Pekuansan terus berkumandang menuju ke barat. Tak berapa lama lenyap tak kedengaran lagi. Seleka suitan itu lenyap, permaisuri biru pun menarik pancaran tenaga saktinya juga. Bagaimana maksud siampu mencegah aku? Siapakah yang bersuit itu, kawan atau lawan Gaklui mengajukan pertanyaan? Menurut pendapatmu permaisuri biru balas bertanya. Kukira tenaga saktinya yang paling hebat itu, tentulah si Maharaja Sahut Gaklui. Maharaja? Ah, belum pernah ku dengar nama itu. Tetapi menilik tenaga saktinya, dia tentu seorang tokoh sakti. Aku, mempunyai dendam permusuhan sedalam laut dengan dia. Harus ku kejarnya. Tunggu dulu. Karena mempunyai dendam darah yang hebat, apakah engkau ingin membalas dendam atau tidak? Biarpun tubuh itu hancur, tetapi aku tetap hendak menuntut balas kepadanya. Kalau bercita-cita hendak menuntut balas, jangan sekali-kali bertindak hanya karena menuruti rangsang perasaan saja. Tetapi siampuah, sudah lama sekali ku cari musuh yang bergelar Maharaja Persilatan itu. Tetapi sampai sekarang belum berhasil menemukan orang itu. Apalagi dia mempunyai jago dua, seperti tiga Algojo Maharaja dan lima orang tokoh yang berhianat kepada partai perguruannya sendiri. Tujuan dari Maharaja itu tak lain ialah hendak menguasai dunia persilatan. Bahkan ia sama sekali tak memandang macu kepada Kaisar. Saat ini dia berbasil menguasai lima ketua partai persilatan. Tian Wato Tiang Ketua Butong Pei yang ditawan oleh Maharaja, telah memberi peringatan kepada semua partai persilatan agar lekas mengadakan pembersihan dalam kalangannya sendiri, serta mengganti ketuanya. Menghadapi peristiwa begitu, sudah barang tentu aku tak dapat berpeluk tangan saja. Permaisuri Biru tertawa ramah, serunya. Ormonganmu beralasan juga. Sekarang akanku simpulkan siapakah di antara tokoh dua dunia persilatan yang paling hebat kepandainya. Walaupun orang yang bersuit dari beberapa puncak di sebelah sana, tetapi ilmu tenaga dalamnya masih berimbang dengan engkau. Apabila dia sampai kemari dan ditambah dengan rombongan Tian Wato Tiang. Engkau pasti sukar menghadapi mereka. Mengenai orang yang engkau sebut sebagai Maharaja Persilatan itu, menilik dari nada suitannya, mungkin lebih sakti daripada diriku. Jika engkau akan membalas dendam kepadanya, dia pun akan berusaha juga untuk melenyaptan cita-citamu itu. Jika begitu keluar dari perguruan engkau akan terus binasa, apakah engkau tak merasa telah mengecewakan perguruan dan harapan orang tuamu? Kata-kata yang tajam itu telah membuat Gak Klui gelagapan sadar. Buru dua menjura, memberi hormat. Terima kasih atas petua ciampul. Akan segera membawa adik Lian pergi. Tak usahlah, kata permaisuri biru, dia tak ingin bertemu denganmu, sekurang-kurangnya untuk masa ini. Mengapa Gak Klui terkejut? Lalu bagaimana dengan lukanya itu? Telah kutolong seperlunya untuk menghentikan pendarahannya. Setelah tidur secukupnya, dia segera akan kubawanya untuk mencari tabib pandai. Siapakah kira yang ciampul hendak cari itu sekarang belum tahu. Siapa tabib yang pandai itu? Tetapi setelah ia sembuh, akan kuajari ilmu silat agar dia dapat menuntut balas atas kematian orang tuanya. Tetapi bila, bila tak bisa sembuh, dia sudah memutuskan untuk masuk menjadi rahib. Dan takkan menikah selama-lamanya, serasa tersayaklah hati Gak Klui mendengar keterangan itu. Dua butir air mata menitik keluar. Dia, amat baik sekali, baiklah, untuk sementara waktu ini aku takkan menemuinya, kedua adik angkatku telah ciampul tolong semua. Budi besar itu pasti akan ku balas. Itu suatu kewajiban di dalam dunia persilalatan. Tak perlu membalas budi, hanya saja. Tanda petik. Silahkan ciampul mengatakan, harap jangan sungkan. Berapakah sebenarnya adik angkatmu itu tanya permaisuri biru dengan nada agak keras. Merah telinga Gak Klui, sahutnya, aku puaya taci angkat dan dua orang adik angkat. Banyak juga titik. Bagaimana hubunganmu dengan mereka baik sekali. Justeru ini, permaisuri biru hentikan kata duanya lalu beralih soal, kita tak kenal sebelumnya. Aku tak berhak mencampuri urusan pribadimu. Hanya menilik pancaran matamu, kelak engkau tentu berhasil gemilang dalam ilmu silat. Usiamu pun cukup panjang. Tetapi engkau akan menderita di dalam soal asmara. Jika. Tanda petik. Jika bagaimana? Tanda petik. Jika dalam hidupmu timbul lagi seorang wanita, engkau pasti akan mengalami penderitaan hebat. Benarkah? Ilmu mengarang dari tampang muka, mengatakan. Begitu. Catat sajalah dalam hatimu. Mungkin wanita yang keempat itu takkan muncul dalam kehidupanmu. Tanda petik. Sesaat tersiraplah darah Gakluilah teringatlah akan ramalan si Raja Sungai. Juga mengatakan bahwa dia bakal mengalami peristiwa kehidupan yang aneh. Dapatkah Chiampu mengatakan sedikit tentang hal dua yang akan kuderita itu tanyanya setengah kurang percaya. Kepandaianku masih belum mencapai tingkatan. Itu. Jika engkau berjumpa dengan suamiku Kaisar Persilatan. Dia tentu dapat memberi keterangan yang lebih jelas lagi. Oh, Gaklui mendengus. Kemudian ia bertanya apakah Kiciampu benar dua datang ke Tionggoan? Sudah setengah tahun yang lalu, ah, aku tak tahu. Tak apa, lanjutkan saja cerita ramu, kata permaisuri biru agak ramah. Setelah merenung sejenak, Gaklui melanjutkan kata duanya, dalam soal membalas sakit hati ini, sesungguhnya aku tak ingin mencari bantuan orang. Tetapi Maharaja Persilatan dengan gerombolannya, memang mengganas di dunia persilatan titik. Ya, ku tahu. Bukankah maksudmu hendak mengatakan mengapa Kaisar tinggal diam saja tukas permaisuri biru? Benar, apabila Kiciampu tak menghendaki nama partai Tianlong Pei dan pribadinya tercemar, beliau pasti takkan berpeluk tangan membiarkan gerombolan Maharaja Malang melintang dalam dunia persilatan. Permaisuri biru menghela nafas. Merenung. Beberapa saat, ia berkata tenang, sekali-kali bukan karena kami Kaisar dan empat permaisuri itu tak punya rasa keadilan. Tetapi sesungguhnya memang tak berdaya turun tangan. Aku tak mengerti. Kepala permaisuri biru itu agak berguncang sehingga tanda swastika bergemerlapan. Semangat Gaklui serentak tertarik oleh pertandaan itu. Alasannya sederhana sekali. Tetapi pada waktu sekarang merupakan rahasia besar dalam dunia persilatan. Setelah ku beritahu kepadamu, engkau tak boleh bilang kepada siapapun juga. Baik, aku berjanji takkan mengatakan kepada lain orang, kata Gaklui. Maka berceritalah permaisuri biru, suhu dari Kaisar persilatannya lah pada risakti Tian Leong. Pada masa itu kepandainya menjagoi dunia persilatan. Sudah tentu dia banyak membunuh tokoh jahat. 20 tahun yang lalu, Kaisar telah menumpas kelima aliran jahat. Merupakan suatu pertempuran berdarah yang hebat sekali. Sejak itu ia sadar. 10 tahun yang lalu ia menghadap gurunya untuk menerima ajaran dua keagamaan. Pada saat itu ia bersumpah bahwa Partai Tian Leong Pei takkan membunuh orang lagi. Oh, Desus Gaklui. Itulah sebabnya maka kami tak dapat turun tangan. Bahkan tak berani menerima murid karena khawatir akan terlibat pergo akan berdarah sehingga melanggar sumpah itu. Lalu bagaimana Ciam Puah hendak memberi pelajaran ilmu silat kepada Siu Mei dan adik Lian? Sebenarnya aku adalah murid dari Cheng Ling Lolo. Dapatlah kuajarkan dia ilmu pedang Cheng Ling Kiam Huat. Bidadari Tong Ting anak murid perguruan Raja Setan Im Hong. Dapat memberikan kepandainya kepada gadis ular Siu Mei. Aliran baik atau jahatkah Raja Setan Im Hong itu tanya Gaklui. Pada masa itu merupakan momok besar yang hebat sekali kepandainya. Pernah mengusir partai. Gelandangan dari telaga Tong Ting. Kalau begitu, jangan saja teriak Gaklui. Betapapun hebatnya kepandainya itu tetapi aku tak memperbolahkan Siu Mei menganut aliran jahat. Permaisuri biru gelengkan kepala. Jangan merangsang dulu. Dalam hal, itu memang ada persoalannya. Aliran putih dan jahat laksana api dengan air. Tak mungkin berkumpul. Ilmu jahat untuk mengorbankan jiwa orang lain. Dewi Tong Ting sudah tak mau menggunakan lagi. Tak nanti ia akan mengajarkan kepada Siu Mei. Selain ilmu jahat itu, Bidadari Tong Ting masih memiliki lain dua ilmu yang sakti dan tak tergolong aliran jahat. Maksud Ciam Puul. Tanda petik. Golongan baik dan jahat itu tergantung dari pribadi orang. Misalnya, murid pengkhianat Tiat Wat itu, bukankah dia juga berasal dari aliran putih? Adakah sekarang ia masih menganggap sebagai orang baik? Memang benar sahut Gaklui, tetapi lebih baik kalau kita tak usah mempelajari ilmu itu saja. Tanda petik. Diam dua permaisuri biru memuji atas sikap Gaklui yang keras kepala. Maka dicarilah akal untuk memberi penerangan lebih lanjut. Sebagai seorang murid dari Busan Kiam Pei, bagaimanakah pa adanganmu terhadap perguruanmu itu tanyanya? Sudah tentu termasuk aliran putih dari sudut apa? Sejak turun menurun selalu berwatak ksatria. HMM, apakah hengka sudah menguasai ilmu pedang Tianlui Kuai Kiam? Kutahu engkau tak bisa. Tetapi adakah hengka sedikit dua mengetahui tentang intinya? Katanya hebat sekali. Selain ilmu Liuqtu Sintong dari kaum perguruan agama, tak dapat menandingi Tianlui Kuai Kiam itu. Hanya itu saja Gaklui bersangsi lalu balas bertanya, apakah Chiampu mengetahui lebih jelas? Tahu satu dua saja. Apakah busan Pei itu tak termasuk aliran Ceng Pei? Tanda petik. Saat ini sukar dikata. Hai. Gaklui berteriak kaget, Chiampu. Engkau, engkau harus menerangkan. Baik, kata permaisuri biru, aku hendak tuturkan dulu dari asal mulanya. Gaklui mengiakan dengan nada gemetar. Memang selalu ada saja orang sakti dalam partai busan Pei itu. Terutama pedang pusaka Tianlui Kuai Kiam, perbawanya tiada yang sanggup menandingi. Tetapi, hal itu belum menjamin bahwa perguruan busan Pei termasuk aliran Ceng Pei. Oh. Tanda petik. Kemudian setelah tiba pada zamannya busan itu, selain kepandainya tinggi dia pun tak mau menceburkan diri dalam golak pertentangan dunia persilatan. Oleh karenanya, dia mendapat perindahan dari kaum persilatan. Tetapi yang paling mendapat rasa kekaguman orang ialah, bahwasannya dia telah membekukan pedang Tianlui Kuai Kiam itu. Apakah keburukan, pedang itu? Kabarnya, pada waktu pembuatannya, pedang Tianlui Kuai Kiam itu tidak didinginkan dengan air melainkan dengan disiram darah orang. Ini, ini, orang baik atau burukah yang dijadikan korban itu? Sampai sekarang belum ada orang yang mengetahuinya. Yang nyata, pedang itu memiliki pancaran sinar berwarna merah macam darah manusia. Dan gerakan pedang itu menimbulkan deru sambaran macam kilat. Musuh tentu panik dan kacau lalu melayang jiwanya. Bu Sanit Ho menganggap pedang itu ganas sekali. Maka ia bersumpah untuk membeku kanja. Asal pedang itu jangan sampai keluar di dunia persilatan lagi. Dimanakah kakek guruku menyimpan pedang itu itu suatu peristiwa lampau dalam dunia persilatan? Kalau engkau tak tahu, tanyakan saja pada angkatan tua dalam perguruan mul. Hati Gak Klui terasa sayu. Kemudian ia bertanya pula. Empat saudara seperguruan dari ayahku, satu demi satu telah dibunuh musuh. Dan, hanya. Tanda petik. Siapa tukas permaisuri biru? Paman guru yang tertua dan sudah diusir dari perguruan, tetapi entah siapa namanya. Ahaha. Permaisuri biru tergetar hatinya. Ciam Pua tentu dapat menerangkan rahasia itu. Merasa tentu ada sesuatu sebab, maka Gak Klui lalu mendesak. Untuk menduga-duga, tentu kurang tepat. Tetapi timbul juga beberapa kecurigaanku, sahup permaisuri biru. Mengenai apa? Terhadap tokoh Maharaja Persilatan yang sakti dan gelap asal usulnya itu, pernah juga kurenungkan. Orang sebagai dia tak mungkin tak punya sejarah. Tetapi anehnya seluruh tokoh Persilatan tak tahu riwayatnya. Keteranganmu tadi, menimbulkan kecurigaan. Tergetarlah perasaan Gak Klui. Dengan geram ia berseru, benar, memang pernah kudengar bibi guru menuturkan bahwa akibat dari sesuatu hal maka paman guruku itu telah diusir dari perguruan rasanya tentu ada hubungan dengan pedang itu. Eh, orang macam begitu, mengapa aku menyebutnya sebagai paman guru? Aku hendak mengadakan pembersihan dalam perguruan kubusan. Permaisuri biru berdiam sebentar lalu berkata dengan serius, jalan pikiranmu memang tak salah. Tetapi engkau harus hati dua bertindak. Karena sekali dia seorang murid yang sudah diusir dari perguruan, jika memang tak pernah bertindak salah, maka dia tetap paman guru yang wajib engkau hormati. Apabila sampai terjadi salah faham karena masing dua tak mengetahui alasannya, maka berarti kalian akan saling bunuh-membunuh sesama saudara seperguruan. Itu berarti suatu dosa. Jika hal itu benar dua terjadi, maka partai busan P. lah yang bertanggung jawab atas pembunuhan dalam dunia persilatan ini. Maka beban untuk membersihkan nama baik perguruanmu, terletak di bahumu seorang. Berhasil atau gagal, tentu tak luput dari penilaian orang. Kepala gak klui serasa berdenyut-denyut keras seperti di palu besi. Benaknya serasa nanar, ah, kiranya dalam perguruanku terdapat rahasia besar semacam itu. Ayah bundaku, ayah angkat, bibi guru, paman guru dan entah berapa banyak tokoh dua persilatan putih yang menjadi korban dari rahasia itu, tetapi betapapun halnya, Maharaja dan si hidung gerumpung, tak mungkin terhindar dari pertanggungan jawab dalam peristiwa itu. Tetapi siapakah gerangan kedua orang yang misterius itu? Tanda tanya. Apakah mereka memang benar dua orang tokoh atau hanya seorang saja? Dan siapa pula di antara kedua orang itu yang merupakan murid hianat dari Partai Busanpei? Siapakah yang hendak mencuri pedang Tianlui Kiam dari tempat simpanannya? Melihat pemuda itu tenggelam dalam rendungan, permaisuri biru, segera masuk ke dalam hutan untuk menjenguk hanglian. Kemudian, tiba dua wajah Gaklui beringas dan dengan tegang-regang ia menghambur teriakan keras, pedang kilat. Tanda seru.